Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini nih saya dan keluarga kita lagi nyobain tanah merah tanah merah ini udah cukup populer di Jakarta tapi di Jogja lanjut lagi ya, ini agak ter-stop videonya ini kita coba siapa itu oke, ini cloud white ini buat kalian, ini enak deh, coba Hati-hati ya, awas tumpah ya Hero juga mau ini kita cobain Team Hero, silahkan kita coba rasanya enak kokonatnya ini kerasa pasta kokonatnya bukan pake susu kokonat satu matis baik, terima kasih mas agak panas pilingnya oh ya, siap ini ini enak cold brew kokonatnya ini segini harganya 45 ribu cukup lumayan ya tapi ya, kalau kita lihat dari modalnya dia bikin ini semua dia bikin ini semua tentu HPP nya cukup tinggi ada yang pake malu ada yang pake malu apa? iya, gak dengar setelah lagi, tadi ini cappuccino nya kita pilih yang house blend espresso arabica semua katanya disini untuk harganya cappuccino hot 33 ribu nah kemudian ini tadi kita coba nachos nya dan enak enak guys apalagi udah lama banget gak makan ya kayak gini ini ada namanya guacamole ya makasih ya mas makasih ya mas oke ini aglio oleo dengan salted egg ya teman yang tinggal ini secara ibunya enak-enak lagi sholat kita coba bismillahirrahmanirrahim buruk dan teksturnya lembut untuk pastanya enak bagian ini kelihatannya ayam filet yang koreng crispy ini cappuccino dari espresso base espresso base house blend perpaduan 3 single origin kata L iya iya sebentar ya aduh tadi kita melewatkan ini nachos udah dicoba nih enak enak gak kalah sama yang asli di Mexico atau yang kita pernah coba di Sweden buat kambulnya enak nachosnya juga enak burrito bukan kaleng kaleng lah enak 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 ini tadi apa namanya kita coba lihat tadi itu namanya crispy chicken skin Rp 35.000 harganya disini lumayan-lumayan ya guys untuk job ya harga segini itu lumayan sekali-sekali oke guys review saya kali ini adalah Agriolio Salted Eggnya nilainya 1-10.08 macosnya 1-10.08 atau 9 kopinya ini enak-enak saya kasih nilai 9 kulit goreng kulit gorengnya 7 ini tadi soya ini cukup worth it harganya Rp 23.000 bandingin sama soya yang dijual di swalayan itu juga harganya Rp 17.000 dengan porsi yang lebih kecil ini kopinya ini sekitar Rp 39.000 kalau nggak salah segini doang guys kalau di Jakarta mungkin orang udah biasa kalau di Jok ya cukup mahal untuk rasa belum dikasih gula ini tapi tanpa gula dia udah enak tanpa gula udah enak oke sekian review hari ini jangan lupa untuk subscribe dan tonton sebanyak mungkin video kami ya Assalamualaikum terima kasih terima kasih